Pada para anggota dari BDI Perjuangan, Mas Rana, ya. Terima kasih, Pak Ibu Ketua. Bapak-Ibu sekalian, saya hanya ingin me-illustrisikan. Mungkin ini lebih kepada Pak Johadju, nih. Saya pernah menjadi Gubernur Banten, Pak. Di Banten itu ada desa yang sangat spesifik. Atau kampung sangat, bahkan suku yang sangat spesifik, yaitu Badui. Agak dilematis pada waktu saya menjadi Gunung. Dilematis begini. Secara kasat mata kita lihat ekonomi desa itu berkembang karena mereka datang ke Jakarta. Menjual produknya. Bawa madu, bawa tekstil. Sehingga waktu itu saya membuat kebijakan bikin kooperasi di sana. Kita buka Badui itu, sehingga tingkat kunjungannya luar biasa, Pak. Nah, jadi harus menjadi catatan dari kementerian. Kalau saya membaca definisi desa wisata ini, barangkali desanya akan seperti Badui, walaupun tidak hanya di Banten. Di masyarakat lain juga ada yang seperti ini. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, setiap perkembangan itu pasti ada dampak. Dampak yang paling berat untuk masyarakat Badui ini adalah dampak sosialnya, Pak. Sehingga, di Badui ini sangat spesifik. Di sana ada pemerintahan sendiri. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah, jangan memaksakan kebijakan kementerian kepada kebijakan lokal. Tadi Kang Dedek menyampaikan masalah listrik. Di Badui Dalam itu tidak ada listrik. Bahkan ke Badui Dalam saja orang tidak boleh masuk. Nah, jadi di sini, Pak. Kementerian harus memprotek kebijakan lokal ini dimanapun. Jadi itu harus didukung. Bahwa ada wilayah yang mungkin memang tidak bisa dikunjungi, itu harus didukung, Pak. Jangan dipaksa untuk dibuka. Saya pernah masuk ke Badui Dalam, memang tidak ada sesuatu yang istimewa. Alam indah saja, tenang. Jadi jangan berpikir menjadi tempat yang mistis. Tidak, di Badui itu tidak ada itu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah, tolong Bapak proteksi dimanapun di Indonesia ini, di saat dibuka menjadi desa wisata, kebijakan lokal itu harus didukung. Jangan dibalik. Karena pernyataannya, begitu Badui terbuka, masyarakat sangat terganggu, Pak. Tingkat kriminal tinggi. Ekonomi berjalan memang. Tapi dampaknya kerusakan terjadi. Sehingga mulai terjadilah percobaan perambahan-perambahan hutan di sana. Bahkan ada galian-galian emas-emas liat. Nah, jadi, Pak. Tentu orang mau masuk ke sana, atau mau masuk ke desa wisata, yang dia lihat benar adalah kehasilan. Benar nih, prinsip nih. Kemudian masyarakat setempat. Dan harus melibatkan masyarakat setempat. Dan yang harus dijaga, konservasi ini harus dijaga. Saya pikir, Pak Yumadi juga mungkin berangkat dari wilayah tidak di Jawa. Pasti di sana pun, seperti masyarakat sasak saya pernah mampir di sana. Luar biasa, kan? Jadi memang, kita develop, tapi harus kita protect. Jangan sampai, ya mungkin, oh listrik nggak ada, Badui dalam, pasang listrik. Nggak ada gunanya. Walaupun, Pak Dwi luar, anak-anaknya punya HP, Pak. Tapi dia ngecas ke kampung lain. Itu pintarnya mereka lah. Nah, jadi artinya, saya mohon definisi desa wisata ini betul-betul dipegang. Karena ini adalah kawasan yang memiliki potensi dan keunikan. Nah, itu yang mesti dijaga. Jangan potensinya dibongkar dan keunikannya dilobah. Itu nggak boleh. Karena itulah bahasanya. Itu yang dijual. Itu yang khas. Sehingga masyarakat luar datang ke situ. Memang ingin menikmati itu. Dulu orang menampadi di Bali. Nggak laku, Pak. Tapi waktu itu, sempet heboh. Orang bersawak, orang-orang asing. Bayarnya mahal. Nah, kemudian kalau Banten, saya bisa sebutkan lagi. Misalnya ada daerah konservasi badak. Di Ujung Kulon. Ini cuma potensi wisata, Pak. Tapi, masyarakat di sana atau pengelola sana sebetulnya tidak mengharapkan ada kunjungan wisata. Karena begitu ini berkembang, badak terganggu. Nah, jadi, Pak Jumadi, memang yang dibilang wisata, desa wisata ini Indonesia sangat luar biasa. Kekayaannya luar biasa. Itu yang membuat orang asing ingin melihat. Tapi, kembali lagi, harus kita protect, harus kita jaga. Jangan sampai malah kita yang membuka karpet itu menjadi kotor karena kita menjadi trader. Mungkin hanya menjadi catatan saja, Pak Jumadi dan Bapak Bos sekalian. Tentu, misalnya kayak Telkom. Ini menarik, Pak Jumadi, kalau menjadi apa ya, Ibu, kalau mau menjadi satu apa ya, studi banding. Ranten ini, Insya Allah, akan selesai pembangunan tol dari Senang Panimau. Itu kebetulan zaman saya itu, Pak. Udah 85 persen. Nah, saya berharap kalau ini jadi, Pak. Wilayah Kabupaten Pandegang Lebak terbuka. Nah, di sini banyak sekali, Pak, potensi desa wisata. Tapi itu yang sekali lagi, saya mohon harap betul-betul dijaga, dilindungi kekhasannya ini. Mungkin itu saja. Terima kasih, Ibu Ketua.